Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Selamat pagi, Mbak Misa. Korupsi di negeri ini seperti tidak ada matinya. Di tengah kecaman seorang Menteri Koordinator di Kabinet Indonesia Maju terhadap operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga anti rasuah ini jalan terus menggelar OTT. Kali ini yang disasar adalah dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 3 miliar rupiah saat melakukan OTT Pejabat Basarnas di Cilangkap Jakarta Timur dan di Jati Sampurna, Kota Bekasi pada Selasa 25 Juli yang lalu. Pemirsa, inilah editorial Medi Indonesia edisi hari ini Jumat 28 Juli 2023 dengan tema Sim Salabim Tender Basarnas bersama saya Lona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Edaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang. Sehat. Tidak mau korupsi ya? Ya, kita tahu korupsi itu, tapi kita mau atau tidak kan? Kalau saya ditanya, saya juga susah jawab, tapi kita berusaha untuk tidak boleh korupsi. Pasti harus tidak boleh korupsi ya. Tapi sebelum kita bahas bagaimana kemudian tender yang sudah diselenggarakan dengan cara elektronik ini ternyata masih bisa diakali. Jadi kita akan lihat dulu Bang Don dan Pemirsa. Pemirsa dan Bang Don, Simsalabim tender Basarnas. Ini mengejutkan sekali, setidak-tidaknya kalau untuk saya Bang Don, bagaimana di Basarnas, bahkan kepala, yang adalah seorang periura tinggi aktif bintang 3, Bang. Masih bisa melakukan korupsi, bahkan dengan cara yang diduga adalah mengakali lelang elektronik. Ini bagaimana Bang Don? Leo tadi sudah buka dengan korupsi tidak ada matinya. Dan itu kan kemudian melibatkan bahkan seorang jenderal bintang 3, dengan tanggung jawab yang besar gitu. Tapi kan faktanya memang ada seperti itu. Jadi kalau korup itu, ini betul-betul tergantung manusianya. Mulai dari yang bawah sampai paling atas. Mulai dari orang yang biasa mungkin kita curigai, sampai orang yang mungkin kita anggap atau nilai terhormat. Kita kira tidak akan melakukan korupsi. Kita kira tidak akan melakukan itu, karena tanggung jawab dan statusnya. Tapi ternyata melakukan itu bukan? Dan kita melihat begitu ada OTT ini, tadi Leo buka dengan, ini tidak ada matinya. Saya ingin membacakan sedikit data ya Leo. Angka OTT ini 2023 saja, itu sudah ada 9. Setahun ini ya? Iya, 9 dengan Henry nih, Kepala Basarnas ini. Lalu kemudian 2018 itu ada 30 OTT, 121 tersangka. 2015 sampai 2019, 87 OTT, 322 tersangka. Apa artinya? Tadi Leo bilang korupsi itu tidak ada matinya. Sebetulnya korupsi itu ada di mana-mana. Mudah ditemukan. Ini soal uji petik saja. Kan itu kan yang terjadi di KPK kan. Bagaimana yang terjadi di kejaksaan. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa tidak pernah ada efek jerak? Saya baca semalam dan ada pendapat yang sangat menarik dari Abdul Fikhar Hajar. Dosen di Trisakti gitu. Biangnya itu adalah hukuman yang ringan bagi para koruptor. Tidak ada efek jerak. Dan kita tahu di EMA, ini kan ada cerita tentang obral hukuman ringan. Gagasannya mestinya 15 sampai 20 tahun penjara maupun sumur hidup gitu. Nah persoalannya adalah, menurut, ini saya mengutip pendapatnya, bukan pendapat saya Leo. Dia bilang, para koruptor itu melakukan kalkulasi bisnis. Dihitung dulu? Dihitung. Saya mencuri harta atau mencuri korupsi berapa? 30 miliar, 10 miliar. Saya 4 tahun di penjara atau 5 tahun di penjara. Setelah selesai penjara, saya tetap kaya gitu. Anggap saja penjara itu pergi sekolah, masuk asrama. Lalu kemudian setelah itu selesai, saya masih punya hitung-hitungan kekayaan yang lumayan. Jadi makanya dulu kan orang bilang korupsi itu daerah Orde Baru itu oleh pembangunan. Jangan-jangan sekarang juga seperti itu. Korupsi itu sudah jadi industri. Jangan-jangan juga seperti itu sekarang. Tadi kita bicara soal ini hanya uji petik. Untuknya kita kemana-mana, mudah menemukannya, Leo. Pertanyaannya Bang, apakah kemudian ini artinya, kasus terakhir ini mengatakan bahwa memang orang Indonesia mengatakan mencegah korupsi hanya berhenti di mulutnya saja. Tapi sebetulnya niatnya bukan dari situ. Kita akan bahas itu Bang, Leo. Dan pemisah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 28 Juli 2023. Sim Salabim, tender Basarnas. Sim Salabim, tender Basarnas. Korupsi di negeri ini seperti tak ada matinya. Di tengah kecaman seorang Menteri Koordinator di Kabinet Indonesia Maju terhadap Operasi Tengkap Tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemperatasan Korupsi, lembaga anti-raswa ini jalan terus menggelar OTT. Kali ini yang disasar adalah dugaan korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau MAS. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 3 miliar rupiah saat OTT Pejabat Basarnas di Cilangkap, Jakarta Timur, dan Jati Sampurna, Bekasi selasa 25 Juli. Lembaga Pemberantasan Korupsi ini menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap peralatan di Basarnas. Salah satunya adalah Kepala Basarnas Marsikal Madia Hendri Alviandi. Dia diduga menerima suap 88,3 miliar rupiah selama periode 2021-2023. Dalam kasus korupsi itu, Kepala Basarnas diduga mengakali sistem tender elektronik dalam pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak 9,9 miliar rupiah. Lalu, proyek pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak 17,3 miliar rupiah. Terakhir, pengadaan ROV untuk KN Sar Ganesa senilai 89,9 miliar rupiah. Hendri disebut meminta fee 10% dari nilai kontrak sehingga proyek pengadaan bisa dengan mulus dilakukan. Proyek korupsi dengan mengakali sistem layanan pengadaan secara elektronik atau LPSI dalam pengadaan barang jasa pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan e-tendering atau e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik. Caranya menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sementara itu, e-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik bertujuan antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membuka akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time. Sistem tender elektronik semula digadang-gadang bisa meminimalisasi tindak pidana korupsi. Namun seiring berjalan waktu, sistem yang dianggap canggih dan transparan itu bisa diakali juga. Para penggarong uang negara tetap mempunyai seribu jurus untuk mengatasi sistem sehebat apapun. Proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah terus menjadi bulan-bulanan koruptor. Tak heran, berdasarkan data KPK, sebanyak 90 persen kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa. Praktek raswa di Basarnas sungguh membuat miris. Dengan dipimpin seorang Jenderal Bintang 3 TNI, lembaga yang berdiri pada 1972 ini seharusnya menjaga kedisiplinan, kapasitas, dan integritas. Jenderal TNI semestinya tegak lurus pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Terlebih lembaganya bekerja dalam penyelamatan korban bencana. Bukan ikut-ikutan pesta pora menggangsir uang negara. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapatannya terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, Bapak. Ya Pak Heri, kalau kita lihat sebetulnya kan sistem pengadaan elektronik atau e-procurement, e-tendering, dan yang lain-lain itu tadinya diharapkan bisa mencegah korupsi 100 persen. Tapi kalau kita lihat di kasus Basarnas ini, diduga semua pihak yang terlibat bekerja sama Pak. Artinya sistem elektronik ini bukan jawaban untuk mencegah korupsi atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, e-procurement atau biasa kita kenal juga sistemnya dengan LPST. Ini kan sebenarnya tadi benar ya Bang. Walaupun saya nggak mengatakan juga bahwa ini akan 100 persen hilang korupsinya. Tapi bisa meminimis atau meminimalisir semaksimal mungkin agar korupsinya itu celah korupsinya tidak ada. Karena apa? Ini kan biasanya korupsi itu terjadi karena saling tahu, saling kenalkan, saling bertemu mereka, saling mengenal, lebih gampang untuk melakukan tindak-tindak korupsi. Maka celah itu yang juga ditutup di e-procurement tadi ya. Tapi empat soalannya, sistem ini juga sebenarnya bisa kemudian diakali kan dengan kita tahu bersama di kasus Basarnas ini ternyata para tender termasuk yang penyelenggara dan juga mungkin yang mengadakan tendernya sudah menandai nih bahwa mereka ada persekongkolan di sana. Nah, kalau sistem ini sudah bagus tapi kemudian ada persekongkolan maka dan minim pengawasan ya karena sistem LPST ini menurutnya sebenarnya sudah baik tapi mungkin pengawasannya kurang maksimal. Atau memang ya mohon maaf ya mungkin kejelekan di sistem kita masih adalah pengawasannya harus berlapis-lapis nih. Dulu kan endangnya melekat gitu ya, pengawasan melekat kan. Sekarang pengawasan saja di bidang internal tidak cukup. Harus misalnya ada instansi di luar yang dilibatkan lagi. Nah, ini kan persoalan yang sesungguhnya jadi serius ketika kita dianggap tidak mampu atau tidak bisa dipercaya dalam hal penyelenggaraan hal-hal semacam ini ya. Ini satu hal yang menurut saya jadi persoalan sistem apapun sebenarnya kalau sudah baik tapi ketika pelaksananya, demand behind the gun-nya punya niat yang baik jadi masalah. Karena kita pernah juga belajar di perusahaan hukum ini kan dikatakan satu aturan yang baik di tangan orang yang punya niat buruk itu bisa jadi hal buruk juga. Pak Heri, kalau bicara soal korupsi itu kan sama saja dengan maling ya sebetulnya. Saya lebih suka mengatakan maling walaupun yang di maling ini jumlahnya banyak. Dan ketika kita mencegah maling itu kan ada mencegah dan ada menindak. Kalau KPK juga ada itu deputinya. Nah, pertanyaannya ketika mencegah ini ternyata tidak maksimal. Banyak orang yang mengatakan harusnya penindakannya keras. Walaupun ada orang yang mengatakan OTT ini jangan sering-sering dilakukan karena sifatnya kampungan, KPK tetap melakukan. Pertanyaannya, kalau hukuman yang dijatuhkan kepada koruptor hanya seperti sekarang, ada orang yang mengusulkan hukuman mati tapi mengatakan itu melanggar hak asasi manusia, tidak ada efek jerak, tidak ada undang-undang perampasan aset. Kan artinya korupsi ini akan terus merajalela di negeri ini. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya sepakat bahwa menjaga sistem peradilan pidana yang baik itu tidak hanya dari pencegahan, kemudian penindakan saja. Tapi penindakan pun harus dipastikan bahwa dalam pelaksanaan pidana, misalnya ketika orang itu bahkan ditempatkan dalam satu lembaga pemasyarakatan, itu harus diperhatikan juga apa benar dia menjalani proses pemendanaannya. Ya, jangan sampai nanti kan di tengah-tengah ada mohon maaf joki, misalnya orang yang menyerupai dia masih menempatkan di sana. Atau kemudian ternyata dalam pelaksanaan pidana ke depannya masih ada upaya hukum yang dilakukan. Misalnya mengajukan kasasi atau peninjauan kembali, dan kemudian mohon maaf, ada diskaun di sana hukumannya setelah itu. Nah, jadi ini kadang eforianya adalah di awal ketika proses penindakan hukum itu berjalan. Nah, ketika sudah sampai di tengah, atensi publik sudah mulai menurun, nah mulai ada tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melemahkan penindakan hukum itu. Jadi ini kinergisitas yang menurut saya penting dalam hal penindakan hukum pidana, khususnya dalam pemberantasan tindak-pindana korupsi. Pak Heri, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang, ini sampai bahkan kepala Basarnas, yang adalah jenderal bintang tiga aktif, melakukan korupsi di tengah-tengah sistem elektronik yang tadinya kita kira rumit untuk bisa diterobos. Pertanyaan besarnya, apakah bangsa ini memang benar-benar sungguh-sungguh mau memberantas korupsi, atau itu ternyata hanya ucapan di bibir, di mulut saja, tapi dalam hatinya kalau bisa punya kesempatan korupsi, kita semua mau korupsi, Pak. Menurut Anda seperti apa? Ya, yang kita pasti, yang kita miris sekali adalah ini kasus yang berkaitan dengan satu hal yang vital, yang vital, bahwa ini kan persoalan yang bagaimana berkaitan dengan bencana. Dan ini kalau sampai ada kualitas yang dikurangi di sana, ada kongkali kong di sana, ini tentunya membuat kita semua merasa bahwa hal itu sejatinya sanggup memalukan. Sehingga perlu penindakan yang tegas. Dan mungkin saja, kita masih sebatas, mungkin ya, just giving a lip service saja, kalau kita melihat dari data yang masuk ini kan, data ini kan sesuatu yang mungkin ada hidden criminality di dalamnya, yang mungkin tidak tercatat dengan baik ya. Karena tidak tertangkap, karena tidak diketahui, maka kerja KPK akan jauh lebih berat kalau seandainya hal ini tidak ditindak sampai ke akar-akar. Kita harapkan kita benar-benar sungguh-sungguh memberantas korupsi, karena kalau tidak, ya hancurlah bangsa ini. Terima kasih. Pakar Hukum Pidana Untar, Heri Firmanca, sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Heri. Selamat pagi. Bang Don, sebelum jeda, singkat saja, berarti pertanyaannya, sistem secanggih apapun, kalau kita punya niat buruk, kita bisa mengakalinya. Pertanyaan besarnya, orang Indonesia, bang Don dan saya, benar-benar mau memberantas korupsi, tidak kita itu bang. Gitu ya Leo, ini ada, untuk menjawab pertanyaan itu ada sebuah data yang saya pelajari tadi malam ya. Oke. Menurut, apa namanya, data itu mengatakan bahwa kita itu punya formula 20, 60, 20. Jadi di semua organisasi, tidak hanya di instasi pemerintah, cenderung ada proporsi 20, 60, 20 itu tadi. 20 persen orang yang bekerja, dimanapun, tidak akan melakukan korupsi. Tak peduli ada tekanan, atau iming-iming. Oke. 60 persen, in between. Ah ya, tidak korupsi, tetapi kalau ada kesempatan, ambil. Ambil. 20 persen, terakhir menunjukkan, orang dalam lingkup suatu pekerjaan, memang dari awal, berniat, dan atau berusaha untuk melakukan korupsi. Jadi 20, 60, 20. Ini menurut, ini dari Ade Irawan, itu kalau tidak salah, ini teman yang dulu, ex, apa namanya, ICB, ICB ya, kalau tidak salah. Jadi, kalau lihat angka itu, kita kemudian, tadi saya bilang, kalau 60 plus 20, itu kira-kira posibilitas 80, ya itu memang tinggal uji petik saja. Dan dalam proses seperti ini kan, sering kita terjebak, atau orang memilih ekstrim. Kalau kita kan sebetulnya in between, hukumannya ringan, kita hukum, kita cari gitu. Tapi kalau di Jepang, kalau pejabatnya ketahuan korupsi, ada hara kiri, dan ada mengururkan diri. Karena masih punya harga diri. Betul. Kalau di Cina, beda lagi, itu sangat ekstrim. Kan kita kenal apa yang dikatakan oleh Presiden sebelum Xi Jinping, Shu Rongji gitu. Di sini aku siapkan 100 peti mati. 99 buat koruptor, 1 buat saya sendiri, kalau saya korup. Jadi itu ada ekstrim. Jepang tadi seperti itu, Cina seperti ini, kita in between, lalu publiknya juga in between seperti itu lebih banyak, yang memang seperti ini jadinya. Bang, ini kan kasus korupsi kesekian kalinya. Dan kalau saya lihat... Saking kesekian kalinya kita tidak bisa hitung berapa. Itu dia. Saya lihat kecenderungan kita akhirnya sekarang, ketika ada korupsi, kita sudah terbiasa, dan bertanyaannya begini, berapa kerugiannya? Kalau dalam kasus ini kan diduga 88 atau sekian miliar. Banyak orang yang akan bilang, ah kecil ya. Makin lama kan makin tinggi tingkatan korupsi yang kita tolerir. Ini apa kemudian bangsa ini memang sudah sakit atau seperti apa? Ya, kalau dalam kasus korupsi, kita masih harus terima kenyataan bahwa bangsa kita itu sedang sakit. Semakin mau, semakin permisif terhadap korupsi. Dulu ada gagasan revolusi mental. Itu sebuah gagasan yang sangat-sangat bagus. Tetapi korupsi kita belum bisa mengatasinya. Yang kita khawatir, korupsi ini sering bisa mendelegitimasi hasil-hasil baik yang sudah diperoleh. Dan ini kan memang harus ada langkah yang lebih ekstrim kelihatannya. Seperti tadi dikatakan oleh teman kita dari Pak Firman Shah tadi itu, atau sudah banyak orang ngomong sebetulnya. Ada hukuman berat, satu. Kedua, ada pemiskinan para koruptor. Pertanyaannya memang apakah itu benar-benar kita inginkan, kita bahas di bagian berikut. Pak Firman, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali. Selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemisah karena Anda masih bersama kami di Editorial Mini Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bang Don, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Matius. Pak Matius, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi, Pak Matius. Silahkan Pak, pendapat Anda, Pak. Ini bagaimana nih tender yang dilakukan dengan cara elektronik di Basarnas ternyata masih bisa diakali juga, Pak. Masih bisa dikorup juga. Menurut Anda seperti apa, Pak Matius? Ya, kalau pendapat saya sebagai masyarakat, penegak hukum sudah bagus menurut saya. Sudah bagus. Tetapi ada yang perlu diperbaiki itu. Ya. Sistem hukumnya yang perlu diperbaiki. Sistemnya? Sistemnya. Maksudnya apa yang di sistem itu, apa yang persisnya yang menurut Anda masih harus diperbaiki? Yang diperbaiki itu mengenai penegakan hukumnya. Harus diberi sanksi. Sanksi? Sanksinya dua. Kalau hanya diberi hukuman seumur hidup, tidak membuat orang itu jera, Pak. Oke. Kenapa? Selama dia masuk penjara, dia masih punya uang. Masuk penjara, ya. Juga masih bisa menyogok sana-sini. Ya. Tapi kalau dibuat jera, ada dua sanksi. Kalau bisa dibuat miskin seumur hidup, Dua, turun-temurun tidak boleh lagi menjadi PNS. Oh. Berarti hak politik ya? Atau hak perdatanya dikurangi begitu ya, Pak? Harus dicabut. Malah dicabut? Oke. Kalau tidak dilakukan seperti itu, orang korupsi seperti ayam bertelur. Terus menerus ya, Pak ya? Hari ini, hari ini ditangkep lima, bulan depan muncul 20 orang. Seperti itu ya, Pak ya? Berarti hukumannya harus dibuat dua ya, Pak Matius ya? Harus. Oke. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Matius di Jember, Jawa Timur, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Matius ada pemirsa Metro TV di Bali. Ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Pagi, Bang Don. Pagi, Ibu Ipung. Silahkan, Bu. Saya peninanis sekarang. Karena apa, Bang? Kita tahu bahasa nasu adalah orang menurut saya itu orang manusia setengah dewa. Orang yang sudah menghibahkan hidupnya, yang dirinya adalah untuk menolong orang, datang sebagai data depan untuk mengambil atau mengevakuasi korban-korban dalam bencana atau apapun itu. Kalau masih punya otak untuk merampok uang, itu saya, mungkin mereka nggak patah di sana. Apalagi ini jenderal bintang tiga yang masih aktif. Saya jadi berpikir, Anda kayaknya salah ada di sana. Tapi ini kayaknya apas aja deh, Bang. Kalau kita bilang hampir cuma lembaga, institusi yang ada di sana, hampir semuanya korupsi. Tapi yang saya bilang kemarin, Bang, analoginya. Kalau guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Ini kan kita bilang, dia akan berpikir, ini, habis masiku aja nggak ketangkep. Saya dibahuri aja nggak diapa-apain sama dewas. Jadi artinya apa? Nah, sekarang saya minta maaf, kalau itu rancang undang perampasan aset, tolong itu dibahas dan jadikan undang-undang. Jangan sampai mengatakan, kalau itu diambil atau itu dibahas, nanti aku ketangkep juga. Jangan seperti itu. Jadi intinya, revolusi mental ini harus benar-benar dijalankan. Jangan sifat pedang bilang, ini sistemnya akan, sistem kayak ponpon baiknya, Bang. Kalau manusianya nggak beres, nggak bisa baik, ini negai, Bang. Terima kasih, Pak Pagi. Selamat pagi, Ibu Ipung di Bali. Terima kasih, Bu, untuk pendapat Ibu. Di belakang Ibu Ipung ada pemirsa Metro TV di Curup Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yang Mulanat. Selamat pagi, Ibu Don Bosco. Selamat pagi, Pak Ipung. Harusnya sudah betul-betul orang yang punya, terseleksi orang-orang yang punya integritas. Pendidikan mental itu berapa tingkat, mulai dari periwira pertama, periwira tengah, sampai periwira tinggi itu, sudah luar biasa sebenarnya. Tapi inilah, saya teringat apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, kalau sudah masuk lingkaran, itu bisa berubah. Orang baik jadi orang nggak baik, gitu loh. Nah, ini yang kita sesalkan. Nah, ini perlu ada pengawasan seperti, adanya waskat, pengawasan meleskat. Tapi jangan seperti yang sekarang, waskat itu diakronimkan beda. Jadi, waskat kalau dulu pengawasan meleskat, sekarang wajib setor kepada atasan. Nah, ini yang bingung, gitu. Seharusnya kan, peranata hukumnya harus benar, gitu lah. Peranata hukumnya harus benar, pengawasan harus benar. Kita yakin betul, sistemnya sudah sangat baik. Tujuannya meminimilisir korupsi, meminimilisir penyembangan dalam tender. Tetapi kan, ini kan buatan manusia. Pasti bisa diakal-akali. Nah, ini tadi, orang yang punya integritas yang kita perlukan. Mulai dari sekarang, didiklah, mulai dari sekolah, mereka itu diajar untuk tidak mengenal apa-apa yang menyangkut pungli, sogo, apa. Mulai dari pendidikan dasar, agar mereka didasarkan dengan yang begitu. Memang perubahan, kita sesalkan. Negara yang gemah di parologi, nah, ini sulit bangkit. Karena seluruh instansi, seluruh institusi, pasti banyak korupsinya. Ini sudah diakui, walaupun kita mengadakan revolusi mental. Oke, Pak Edward, ada yang mengatakan begini, Pak. Cobalah dijatuhkan hukuman mati kepada koruptor di Indonesia, karena sistem masih membolehkan itu. Karena kalau itu tidak pernah dicoba, kita tidak akan bisa mengatakan juga, ah, di Tiongkok sudah dihukum mati, tapi korupsi masih ada. Kan, ini menjadi permisif kepada korupsi. Kalau Anda setuju tidak? Hukuman mati bagi koruptor, Pak Edward. Hukuman mati rasanya tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau hukuman dimiskinkan, ini mereka takut. Manusia Indonesia ini kan takut miskin. Nggak takut mati, nggak takut di penjara. Mereka di penjara, contohnya disuka miskin, bisa mewah, punya per, apa, kayak hotel bintang lima, Nah, miskin kan. Seluruh latarnya, baik yang sebelum maupun, baik yang sebelum maupun sesudah mereka lakukan, itu disitu oleh negara. Kalau terdapat, mungkin itu akan membuat orang menjadi takut, atau membuat jerah. Terima kasih, Metro TV. Terima kasih, Pak Edward di Curup Bengkulu, untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Kan kembali pertanyaannya, Bang Dun. Saya mau bicara soal hukuman mati ini, Bang. Banyak orang mengatakan, hukuman mati itu tidak membuat efek jerah loh. Di Tiongkok kan ada orang yang sudah dihukum mati, tapi juga tidak turun juga korupsinya. Itu bagaimana, Bang Dun? Iya, mungkin ada benarnya pernyataan Pak Edward, miskin kan. Dan itu kan sudah banyak juga yang menginginkan begitu. Kan ketika kita lihat, kenapa orang korupsi? Karena ingin kaya, bukan? Dan bahkan ingin kaya raya. Oke. Kaya sekali gitu. Iya. Jadi, kalau hukumannya adalah antitesa dari keinginan kaya, lalu kemudian jadi miskin, semiskin-miskinnya. Orang bisa jerah? Mungkin. Ini kemungkinan. Kita nggak bisa memastikan semua itu. Baik. Bang Dun harus tahan dulu, karena saya juga tidak mau korupsi, karena ternyata masih ada satu pemirsa lagi yang mau menyatakan pendapatnya. Kali ini dari Bandung, Jawa Barat, Pak Samosir. Pak Samosir, selamat pagi. Halo? Pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat, ada Pak Samosir. Ini saudara saya ini. Selamat pagi. Halo? Pak Samosir di Bandung, Jawa Barat, selamat pagi. Kelihatan masih belum menyambung. Kadang saya ingin juga kenal saudara saya ini. Tapi kembali lagi, Bang, ke pertanyaan tadi. Kalau kemudian memang yang dikatakan Pak Eduard, orang Indonesia tidak takut mati, takutnya miskin. Tapi kalau soal miskin, kan kita sudah tahu ada rancangan undang-undang perampasan aset yang kelihatannya tidak akan mungkin dijadikan undang-undang karena takut akan jadi bumerang. Sejauh ini belum. Nah, itu bagaimana, Bang? Ya, makanya ada desakan supaya itu segera jadi undang-undang. Sebetulnya bukan soal bahwa orang kemudian takut miskin. Di tempat itu masih banyak orang miskin yang pingin kaya. Dan bukan sekedar pingin kaya, tapi kaya raya gitu. Jadi ada kesempatan seperti itu, yaudah. Jadi, betul, saya nggak tahu. Mestinya harus didalami betul soal formulasi angka 20, 60, 20 tadi. Itu berarti 20, kita sudah tahu bahwa ini orang yang punya integritas bagus. 20 sisanya adalah orang yang memang calon koruptor atau para koruptor. Memang punya niat jahat. 60 ini swing, swing, swing people gitu. Bisa masuk ke kelompok 20 atas, bisa masuk ke kelompok 20 ke bawah. Kalau kita lihat angka ini kan, kita boleh bilang, kalau 30, 30 dari 60 ini, negara ini bisa jadi yang korup itu 50 persen ya. Kalau ada kesempatan seperti itu, separuh. Dan bagaimana kita tidak bisa melihat bahwa itu sebuah bencana nasional, kalau kita lihat ya. Tetapi kan angka ini perlu didalami dengan lebih teliti gitu. Saya betul-betul terinspirasi oleh angka ini. Baru kita ingat, wah ini kalau lihat angka begini, ini betul-betul hanya uji petik. Lalu kemudian kita harus memulai dari mana? Harus memulai dari mana? Oke. Paling-paling ujungnya adalah, paling lebih cepat itu adalah dengan hukuman. Kalau tadi Zurongji bilang, siapkan satu peti mati dan saya satunya gitu. Kalau pemimpin-pemimpin kita gitu di sini, berani nggak? Artinya pemimpin itu juga tidak boleh punya beban. Bukan lebelitis dan bukan calon koruptor, bukan? Sejauh ini kan kalau kita melihat kepemimpinan negara ini, Bang. Justru para pemimpin itu banyak yang jadi korup, kan? Nah itu dia. Kalau kita melihat Presiden Jokowi, dia tegas untuk melawan korupsi. Tapi dalam perjalanan ke pemerintahannya kan juga, bahkan ada beberapa pembantunya, yang ternyata terbukti dan diduga. Nah pertanyaannya Bang, apakah memang, kembali lagi ke pertanyaan awal, kita benar-benar mengatakan tidak kepada korupsi, atau kita sebenarnya mengatakan tidak kepada tidak korupsi? Dalam hati kita begitu. Di lidah kita bilang, katakan tidak pada korupsi. Itu yang mana kita nih sebetulnya Bang Dun? Saya tidak tahu persis Leo, tetapi kan dulu juga ada iklan, katakan tidak pada korupsi. Tapi orang yang beriklan di situ juga terlibat jadi koruptor. Ternyata. Maka tadi kan saya bilang, kadang-kadang kita tertipu, atau terkelabui, ada orang-orang yang dengan posisi yang kita anggap terhormat, tapi kok jadi koruptor. Kalau lihat seperti ini kan, ya kalau sebanyak itu, ini kan ada efek ya, efek untuk mengatakan ketika hukumannya ringan, tidak dimiskinkan, tidak ada hukuman berat, rasanya korupsi itu oke-oke aja gitu. Iya, masyarakatnya jadi bisa berpikir seperti itu. Itu seperti permissive gitu. Dan ini berulang-ulang, pembicaraan kita tentang korupsi kan, dan pembicaraan di mana-mana tentang korupsi, itu kan pembicaraan yang paling sering. Betul. Bahkan sampai membosankan, dan sampai kita enak gitu untuk membicarakan. Hanya ganti orang, ganti tempat, ganti waktu. Jadi kalau lihat seperti ini, ketika kita bicara dari mana memulai, sudah betul beberapa langkah. Misalnya e-budgeting, kemudian e-procurement, e-katalog, dan semua itu sudah memulai untuk perbaikan. Tetapi ternyata masih tetap ada begini. Pertanyaan besarnya, Bang, apakah kemudian kasus ini masih akan diikuti lagi, kasus-kasus berikutnya? Mau taruhan, Leo. Itu dia. Taruhan permain aja kita makan pagi gitu. Apakah seperti itu, kita akan bahas di bagian berikut, Bang Donat, bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, misalnya masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, saya jadi ingat sebuah lelucon, tapi yang hitam ini, Bang. Ceritanya kan ada orang mati dan dia ke surga, dan diajak keliling oleh malaikat, untuk melihat jam yang berputar sesuai dengan jumlah korupsi di negaranya. Jadi ketika dia lihat ada jam yang bergerak sangat lambat, itu di negara mana? Itu Swiss katanya. Lalu dia melihat agak cepat sedikit itu di mana? Itu di Jerman. Tapi masih pelan. Lalu dia mencari negaranya, karena ini orang Indonesia, Bang. Dan dia lihat, tidak ada nih. Terus dia lihat, kok itu ada satu kipas angin di antara jam. Kipas angin itu berputar sangat cepat. Dan malaikat itu bilang, bukan, itu jam juga. Jam negara mana? Negaramu katanya. Maksudnya adalah korupsi begitu banyak di Indonesia, Bang. Ini sesuatu yang lucu, tapi sebenarnya menyedihkan. Bagaimana, Bang Don? Ya, saya kira kita harus menerima kenyataan bahwa seperti itu. Dan itu kan dinyatakan atau terlihat dalam indeks persepsi korupsi. Yang ternyata belakangan makin buruk. Jadi kita pernah mencapai tingkat yang paling baik itu pada tahun 2000 berapa gitu ya. Tapi sekarang justru turun gitu. Jadi ini, pada 2021, indeks persepsi korupsi kita itu turun 4 poin. Dengan skor 34 dari 100. Jadi makin atas makin tinggi. Dan kita ada di posisi 110 dari 180 negara. Rekor terbaik yang pernah kita lakukan adalah indeks global. Ini hanya tercatat pada poin 32 dari 100, yaitu pada tahun 2012. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dan makin turun, ya betul tadi. Kipas angin tadi itu yang kemudian ternyata masih, tadi yang menerapkan masih jam. Ya kita itu tergambar dalam indeks persepsi korupsi. Pertanyaannya Bang, setelah kasus terakhir ini. Kasus terakhir, Lio. Harapan saya Bang, ini mungkin bisa utopis, tapi saya sih berdoa ya. Tapi di kasus yang terakhir yang kita sedang bicarakan ini Bang, bagaimana lembaga yang menangani bencana? Tadi Bu Ipung mengatakan, ini harusnya orang-orang yang sudah tidak lagi memikirkan dirinya, karena memberikan segalanya. Tapi ternyata korup nih. Lalu sistem pengadaan elektronik yang tadinya kita kira akan bebas korupsi, ternyata tembus juga. Terus kita harus melakukan apa nih? Tadi Bu Ipung mendeskripsikan sebagai manusia setengah dewa. Kan mereka ini adalah penolong orang yang lagi dalam keadaan bencana, dan seterusnya. Tapi kemudian justru orang numpang korup di dalam situasi seperti ini. Sebetulnya lalu harus bagaimana? Ya sebetulnya kita ini pandai menciptakan hukum. Pandai membuat sistem. Pandai membuat, pandai pidato tentang hukum. Pandai pidato tentang anti korupsi. Tetapi yang kita buat, pandang umumnya adalah justru sebaliknya. Jadi itu persoalan-persoalan kita hanya retorikanya. Bukan berarti kita tidak melakukannya, tetapi hasilnya tetap membuat kita letih. Tetap membuat kita maju, kemudian mundur lagi, maju, mundur lagi. Atau sebetulnya ini justru di bawah permukaan begitu besar, dan baru kemudian muncul ke permukaan. Saya memilih itu. Sebetulnya kalau lihat angka formulasi 20, 60, 20 tadi, kita merasa bahwa di bawah permukaan itu banyak. Tinggal uji petik saja di mana. Tetapi kan kita tidak pernah boleh berhentikan. Sekecil apapun kemajuannya, sekecil apapun perubahan, itu tetaplah ada artinya, daripada tidak berbuat sama sekali. Ada orang yang mengatakan korupsi itu sudah jadi budaya di Indonesia. Walaupun itu ditolak oleh banyak orang, tapi kan faktanya setiap hari kita bisa menemukan korupsi ini. Kembali lagi pertanyaan, Bang. Bangsa Indonesia, kita, saya, Bang Don, benar-benar menolak korupsi atau hanya merasa menolak korupsi, Bang? Ya, mungkin banyak di antara kita merasa menolak korupsi. Bukan benar-benar tidak mau korupsi, gitu. Kayak kita tetap menunggu, gitu. Ya, selalu ada harapan. Tidak boleh pernah putus asa dan tidak boleh pernah putus harapan untuk menyelesaikan ini. Kita menunggu generasi-generasi baru. Kita selalu percaya bahwa akan makin baik dengan asumsi kepemimpinan kita ke depan itu akan lebih baik. Lalu memberi contoh yang lebih baik. Di setiap level itu juga seleksinya juga makin baik. Bukan dipilih berdasarkan karena rakyat itu disogok oleh uang atau money politics dan seterusnya. Ini lingkaran yang kita harus selesaikan. Tidak cepat. Kecuali ada langkah revolusioner. Saya tidak tahu seperti apa juga langkahnya. Kalau tidak, ya kita harus bersabar untuk menyelesaikan ini. Jadi, ya contoh kepemimpinan adalah contoh terbaik untuk kemudian bisa diikuti atau tidak, gitu. Dan juga mungkin kita harus mulai mengingatkan lagi diri kita masing-masing, ya. Karena kalau mulai dari kita dan 200 sekian puluh juta orang Indonesia melakukan hal yang sama, korupsi bisa ditekan begitu. Ya, paling tidak kepada saya, diri saya, gitu. Saya bilang anak saya makan dari uang yang halal, yang baik, gitu. Lalu kemudian anak saya mungkin juga akan mengatakan kepada anaknya untuk hal yang sama. Semua keluarga Indonesia sangat-sangat membantu kalau misalnya melakukan hal yang sama. Baik, kita nanti ikuti perkembangan kasus ini seperti apa. Dan tetap kita serukan bahwa jangan korupsi, jangan mencuri. Karena itu mencederai kepercayaan terutama dari rakyat yang mempercayakan kepada para pemimpin. Bang Don, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Leo. Terima kasih sudah menonton. Saya Lona Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih sudah menonton.